Indonesia semakin dekat dengan tuan rumah Piala Asia 2023 PSSI sudah mendapatkan lampu hijau dari pemerintah Indonesia untuk maju dalam pencalonan sebagai tuan rumah Piala Asia tahun depan Indonesia dipastikan akan maju dalam pencalonan menjadi tuan rumah Piala Asia 2023 demikian dikonfirmasi oleh PSSI seperti diketahui konfederasi sepak bola Asia belum menentukan tuan rumah untuk turnamen edisi tahun teban tersebut setelah Tiongkok mengundurkan diri bulan lalu karena alasan pandemi COVID selain Indonesia ada tiga negara yang menyatakan minat dan mengajukan diri dalam tahap kedua pencalonan sebagai tuan rumah Piala Asia tahun depan yakni Korea Selatan, Jepang, dan Australia Indonesia sendiri sempat mengajukan diri bersama dengan India, Thailand, dan Korea Selatan sebelum terpilihnya Tiongkok apa kata PSSI dan pemerintah Indonesia? kesempatan untuk menjalankan diri sebagai tuan rumah Piala Asia 2023 sempat akan dilewatkan oleh Indonesia pasalnya pada tahun yang sama ada gelaran Piala Dunia U20 di tanah air hanya saja setelah berkoordinasi dengan pemerintah PSSI melalui ketua umum Muhammad Iryawan memutuskan untuk maju dalam pencalonan setelah PSSI berkoordinasi dengan pemerintah dalam hal ini ke Menpora akhirnya PSSI resmi mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah Piala Asia 2023 PSSI pun mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dalam hal ini Menpora Zainuddin Amali yang telah mendukung rencana ini kata Iryawan seperti dirilis selama resmi PSSI pada selasa 28 Juni sementara itu Menpora Zainuddin Amali juga menekaskan telah memberi lampu hijau bagi PSSI untuk mengajukan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Asia ada permohonan dari PSSI untuk jadi tuan rumah Piala Asia pemerintah sudah setuju mempersilahkan jadi tuan rumah hasilnya seperti apa dilihat nanti karena Korea Selatan, Jepang, dan Australia juga mengajukan kita mendukung PSSI jika mau jadi tuan rumah kata Zainuddin secara infrastruktur bisa dikatakan Indonesia masih kalah dari ketika negara top tersebut hanya saja anima penonton tanah air yang bisa menjamin meriahnya turnamen bisa menjadi pertimbangan tersendiri bagi ALC Indonesia pernah menjadi tuan rumah hanya saja waktu itu statusnya bersama dengan Malaysia, Thailand, dan Vietnam pada 2007 sementara Australia masih relatif baru karena pernah menyelenggarakan Piala Asia pada 2015 Jepang pernah menggelar edisi 1992 sedangkan Korea Selatan yang paling lama karena terakhir kali mereka menjadi tuan rumah pada edisi 1960 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!